Intro Hai Assalamualaikum Welcome back to my channel Jadi hari ini aku tuh mau ngasih kalian tips Cara aku menyembuhkan Atau menghaluskan kulit wajah aku Yang bertekstur Ini berdasarkan pengalaman aku ya Jadi kalau berbeda ataupun ada yang Kurang-kurangnya Harap dimaklum karena ini adalah Cara aku yang aku Praktekan ke kulit wajah aku Dan Alhamdulillah berhasil Jadi maaf kalau misalnya ada kurang-kurangnya Atau ada yang berbeda Karena aku tuh bukan dokter kulit Ataupun yang Banyak mengetahui seputar perskin Atau perkulit wajahan Jadi harap dimaklum Aku tegaskan sekali lagi ini berdasarkan Pengalaman aku Saat aku memiliki kulit wajah Yang bertekstur akibat jerawat Dan aku pergunakan Cara ini ke kulit wajah aku sendiri Nah gitu ya teman-teman Sebelum aku lanjut ke videonya Boleh dong kalian like dulu video ini Kemudian subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk dapat nantifikasi langsung dari aku Dan untuk membantu Supaya channel aku semakin berkembang Nah kalian bisa lihat dulu nih Foto ketika kulit wajah aku tuh Lagi rusak, lagi bertekstur Ini kalian bisa lihat ya Foto-fotonya terlebih dahulu Nah kalau kalian gak nge Kulit bertekstur itu apa? Kulit bertekstur itu adalah Kulit yang mengelupas Kering, kasar, kusam Banyak bekas jerawat Pori-pori besar dan juga bopeng Akibat jerawat yang kita kelopek-kelopek Pakai tangan Akhirnya menimbulkan scar atau bopeng ya Setelah kalian lihat tadi foto-foto aku Kalian bisa bandingkan kan Dengan kulit wajah aku yang sekarang Alhamdulillah ini tuh udah membaik Meskipun belum 100% ya teman-teman Karena sampai saat ini pun Aku masih memperbaiki skin barrier aku Mudah-mudahan nih Tips yang aku kasih ke kalian Bisa bermanfaat buat kalian ya Bisa juga dipraktekan sama kalian Yang memiliki kulit wajah kayak aku Agnepron Oke yang pertama Tips dari aku yaitu Pergunakan skincare yang pas Untuk kulit wajah kalian Ada nih yang bilang Kalau skincare itu cocok-cocokan Enggak itu salah Skincare itu kita yang memilih Jadi sebelum kita membeli skincare Pastikan ingrediennya itu Pas dengan kulit wajah kalian Contoh ya Aku memiliki kulit wajah yang Berjerawat, berminyak Dan juga Beruntusan Hal yang pertama Untuk aku memilih skincare adalah Ingrediennya Apa sih ingredien yang cocok Di kulit wajah aku yang berjerawat Yang pertama adalah salicylic acid Yang kedua adalah AHA atau Alpahidrosic acid Yang ketiga ada Vitamin C Dan yang terakhir ada Treaty oil Nah itu adalah ingredien yang benar-benar cocok Di kulit wajahku Yang notabenenya berjerawat Berminyak Nih buat kalian yang memiliki kulit wajah Normal Kering atau apapun Kalian harus cocokin dulu nih Yang pas dengan ingredien skincare kalian Jadi jangan sampai Salah pilih Skincare Nah teman-teman Tips yang kedua Untuk menghaluskan kulit wajah itu Dengan memakai sunscreen Ini wajib banget Kalian menggunakan sunscreen Apalagi nih Buat kalian yang sering beraktifitas di luar rumah Aku pun yang beraktifitasnya di dalam rumah aja Tetep pakai sunscreen Karena itu wajib dan juga penting Untuk skin barrier kita Aku udah pernah review kan Sunscreen yang cocok untuk kulit berjerawat Aku udah pernah nih Kalian bisa cek disini Aku menggunakan sunscreen Ajarin Yang gak ada white castnya sama sekali Sehingga si sunscreen dari Ajarin ini tuh cocok banget digunakan Untuk kulit wajah aku yang cenderung berjerawat Nah tips yang ketiga Lakukan ekspoliasi 2 kali seminggu Nah ini nih yang mungkin kalian skip ya Ekspoliasi ini penting banget ya teman-teman Untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang menumpuk di kulit wajah kita Ekspoliasi yang kalian pilih boleh dari toner Dari serum ataupun dari masker wajah Nah teman-teman Jadi itu dia yang aku lakukan Untuk menghaluskan kulit wajah aku yang kemarin itu bertekstur Sehingga sekarang itu lebih baik dari sebelumnya Meskipun si kulit wajah aku tuh belum normal Atau belum membaik secara sempurna Tapi aku tuh merasa kayak gimana ya Seneng banget udah dapetin kulit yang sehat seperti ini Ya ampun kalian bisa cek video-video aku yang terdahulu Kalian bisa lihat nih Wajah aku tuh kayak gimana Udah kuseng Terus juga pori-porinya gede-gede Terus juga si kulitnya itu kering Keringnya itu di daerah sini ya teman-teman Kalau daerah t-zone aku tuh cenderung berminyak Tapi kalau di daerah sini tuh ya Allah itu kering banget Terus juga kayak sisik gitu ya Kayak bersisik gitu si kulit wajah akunya Kalau dilihat dari deket gitu ya Nah teman-teman aku juga mau jelasin Penyebab kulit bertekstur itu apa sih Nah yang pertama adalah karena paparan sinariupi Seperti yang aku bilang tadi Karena kalian itu gak memakai sunscreen Jadi buat kalian yang memiliki aktivitas di luar rumah Atau di dalam rumah pun Kalian harus menggunakan sunscreen Karena itu penting Terus juga karena kurang tepatnya nih Pemilihan skincare yang mengakibatkan kulit kita Jadi rusak atau timbul jerawat Karena gak cocok sama ingrediennya Nah butuh berapa lama sih untuk menghaluskan tekstur kulit wajah Aku sih gak bisa mengukur waktunya ya Karena sampai sekarang pun aku masih melakukan hal itu Untuk mengembalikan kulit wajah aku Ke kulit wajah yang bener-bener normal Ke kulit wajah yang aku inginkan gitu ya Ini pun masih dalam proses perbaikan Masih dalam proses Jadi belum 100% membaik Nah teman-teman buat kalian Yang kulit wajahnya seperti aku Agne prone Kalian bisa lihat-lihat dulu reviewan aku Sebelumnya Jadi kalian bisa lihat nih Aku menggunakan apa aja Terus juga kalian bisa cek-cek juga video-video aku terdahulu Dan bandingkan kulit wajah aku yang sebelumnya Dengan yang sekarang Ini menurut aku adalah kulit wajah aku yang terbaik hari ini Alhamdulillah Nah teman-teman segitu aja Tips dari aku Semoga ini bermanfaat buat kalian Dan aku bilang sekali lagi Aku bukan dokter kulit Aku bukan sopinter tentang skincare Tapi ini adalah yang aku praktekan Gak kulit wajah aku Berdasarkan apa yang aku tahu Dan apa yang aku baca Juga aku tonton Di setiap dokter-dokter skincare Atau dokter kulit Jadi aku sedikit paham Karena aku pun pejuang jerawat Yang harus bener-bener tahu Keadaan kulit wajah aku yang sesungguhnya Yang gak akan asal pilih skincare Nah segitu aja video dari aku Semoga ini bermanfaat Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax